Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Shalom, selamat malam Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Malam GKPA Penjernihan Jakarta Di hari Selasa 20 Juni 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Damai sejahtera dari Allah Bapak Yang melampaui segala akal Itulah yang menguasai hati dan pikiran kita Di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam hari ini Diambil dari 1 Korintus 10 Ayat 23 dan 24 dengan mengambil tema Musuh kebersamaan adalah ketidakpedulian Demikian firman Tuhan Segala sesuatu diperbolehkan, benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan, benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Amin Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku terkasih Melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Bahwa etika Kristiani Tidak hanya masalah benar-salah secara kaku Apa yang benar belum tentu boleh dilakukan Apa yang boleh dilakukan Belum tentu harus dilakukan Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan Naks rendungan malam hari ini Mengajarkan tiga hal yang tidak boleh diabaikan Dan ketiganya mengajarkan kepedulian kepada sesama Suatu perbuatan ataupun perkataan yang benar Bisa menjadi salah jika kita mengabaikan kepedulian terhadap sesama Yang pertama Saat kita berkata-kata ataupun melakukan suatu tindakan perbuatan Haruslah bermanfaat atau berguna bagi sesama Berguna yang dimaksud oleh Rasul Paulus Adalah memiliki makna sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan Secara bersama-sama oleh semua pihak Masih banyak Masih banyak dari orang yang percaya di antara kita Melakukan segala sesuatu dengan prinsip Yang penting aku senang melakukannya Atau yang penting aku sudah puas melakukannya Tanpa mempedulikan atau memikirkan dampak yang akan terjadi Dan apa yang orang lain rasakan Akibat perbuatan kita itu Entahlah orang lain menjadi terluka Atau menjadi sakit hati Hal itu dianggap bukan urusan kita lagi Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi diri kita Tetapi sebenarnya mengganggu kepentingan orang lain Bahkan mengganggu kehidupan orang lain Ingatlah bahwa Tuhan mau setiap kita menjadi pembebas yang efektif Dan bukannya menjadi alat peluka Yang kedua Membangun atau memiliki makna yang menguatkan Memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan Agar hati kita menjadi bijaksana Agar orang lain juga mempunyai hati yang bijaksana Dan berlimpah anugerah Betapa luar biasanya makna dari sebuah kata membangun itu Seringkali kita tidak memikirkan Sejauh mana dampak dari perkataan ataupun perbuatan kita Kita hanya sekedar berkata-kata begitu saja Tambah pertimbangan yang matang Tuhan mau memastikan bahwa setiap perkataan atau tindakan yang kita lakukan Bukan hanya membangun diri sendiri Tetapi juga harus membangun orang lain Yang ketiga Hal lain yang tidak kalah penting Yang bisa kita peroleh dari ayat berikutnya Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Dari sini kita bisa melihat, saudara-saudari Bahwa sebuah kebebasan yang kita miliki seharusnya Tidak dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri Tetapi melihat apa yang bisa juga bermanfaat bagi orang lain Dan juga menguntungkan bagi orang lain Bahkan bagi banyak orang Saudara-saudaraku terkasih Dari semuanya itu Ada satu hal lain yang bisa kita peroleh Dari surat 1 Korintus pasal ke-10 Adalah Apakah segala sesuatu yang kita sampaikan Atau kita katakan Ataupun kita berbuat Yang kita lakukan itu memuliakan Allah Atau tidak Di dalam ayat 31 Aku menjawab Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Perhatikanlah bahwa sesudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan Allah Sang pencipta kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan Memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak baik Memusuhi orang lain Menghakimi orang lain Memupuk dendam Berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan Dan lain-lain akan membuat kita justru menjadi batu sandungan Yang malah akan mempermalukan Allah Saudara-saudaraku terkasih Melalui renungan kita pada malam hari ini Prinsip-prinsip tersebut kiranya dapat kita terapkan Dalam menghadapi berbagai persoalan masa kini Sehingga kita dapat menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab Dalam menggunakan kebebasan Di saat kita berkata-kata Atau kita bertindak melakukan perbuatan Hendaklah direnungkan terlebih dahulu Apakah perkataan dan perbuatan kita itu berguna Apakah juga membangun Apakah itu tidak merugikan orang lain Apakah perkataan kita dan tindakan perbuatan kita itu memuliakan Allah Ada empat hal Kalau semua jawabannya ya Lakukanlah Kalau semua jawabannya tidak Janganlah kita lakukan Kalau jawabannya ada ya dan tidak Ketimbangkanlah solusi yang terbaik Atau alternatif lain yang mungkin kita miliki Kita memiliki kebebasan Kita memiliki kebebasan Tetapi kebebasan itu hendaknya digunakan Dengan penuh tanggung jawab Saudara-saudara kuterkasi Mari kita membuka mata untuk memperhatikan sesama Mari merayakan setiap kesempatan Untuk lebih peduli Kepada kepentingan Kepada kepentingan Orang lain Di saat kami boleh membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Pada malam hari ini Biarlah kiranya Apa yang kami dengar Dan apa yang kami renungkan Boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami Sehingga hari-hari mendatang Kehidupan kami semakin baik Sikap dan tingkah laku kami Semakin baik Dan semakin menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Ketal untuk selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih